Dapat Media Bicara bisnis Tidak hanya melulu mengenai modal, SDM, dan lain-lainnya Tapi ternyata kita juga harus tahu sistemnya Bagaimana kita bisa membuat SOP, QPI, dan Jobdesk Kita akan kulik-kulik apakah rumit atau tidak sederhana Hanya di Open The Secret Sosok kali ini adalah seorang yang brandingnya sangat kuat Yaitu sosok seorang master SOP Siapakah beliau? Beliau adalah Bapak Alim Mahdi Wah, kita akan ketemu hari ini Kebetulan kita sudah janjian di Loh Coffee & Eatery Yang ada di Renon Waduh, sudah ada aja nih Pak Alim Apa kabar Pak? Baik banget, suka soalnya Waduh, thank you banget Pak Sudah hadir di Dapat Media Dan kita akan membahas mengenai bisnis Oh, siau-siau Bisnis Tapi sebelumnya Pak, Pak Alim gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah, sehat Sehat ya Pak ya? Sehat ya Pak ya? Sehat ya Keluarga sehat Pak? Alhamdulillah sehat Berkatuannya sama Soman juga Waduh, luar biasa Sehat ya Pak Sehat ya, beliau adalah master SOP Yang kita kenal bagaimana beliau bisa menyusun SOP dari beberapa bidang usaha Dan apakah menyusun SOP itu gampang ya? Atau ternyata rumit banget? Langsung aja kita tanya sama Pak Alim ya Siap Pak Alim, kan bicara tentang bisnis ya Pak ya? Nah, bisnis itu kata orang itu gak gampang Pak Kayak sekompleks apa sih Pak? Kalau kita bicara bisnis kan banyak yang harus kita Perbincangkan ya Pak kira Ya, tentang strateginya seperti apa Ya, bisnis modelnya seperti apa Dan semuanya banyak Termasuk adalah Tadi, tentang sistemasi Ya, kalau kita bicara sistemasi Berarti kita akan bicara tentang SOP, standar operating procedure Kemudian ada juga Pak Job description Nanti untuk mengukur kinerja Performa dari perusahaan Nanti ada namanya KPI dan lain-lain Wow, jadi kalau bicara bisnis itu gak hanya sekedar Kita punya uang Bangun bisnis, selesai gitu Pak ya? Enggak, masalahnya punya uang itu ya dagang ya Ya, dagang ya? Nah, jadi dagang sama bisnisnya beda ya Pak ya? Oh, beda Berbeda, perbedaannya apa sih Pak? Kalau pedagang ya kita punya uang cukup Ya, kita belanjakan misalnya Kita belanja misalnya Kita mau jualan fashion misalnya Atau baju ya, kita tinggal Punya uang Belanja baju Kemudian kita jual Ya, dengan harga tertentu Kita ngambil perusahaan tertentu Selesai Tapi kalau bisnis Kita bicara tentang organisasi Siapa yang melaksanakan pengelola bisnis tersebut Berarti kita bicara SDM Bicara tim dan lain-lain Terus apa tujuan kita berbisnis Cita-cita apa Visinya apa Dan lain-lain Jadi bisnis tidak hanya sekedar Kita dapat uang berapa Jadi bicara dagang Kalau dagang itu Belum tentu berbisnis Tapi kalau berbisnis Di dalamnya juga ada Transaksi dagangnya gitu ya Pak ya Apu bisa begini Dagang itu ya bagian daripada bisnis Oke Seru makin Kayaknya makin seru Kalau kita ngobrolnya Di tempat lain Pak ya Kita berada di Loh Coffee and Eatery Pak Jadi tempatnya seperti ini Ada outdoornya Ada juga indoornya Jadi kita coba masuk Gimana ambience yang ada di dalamnya Oke, oke Kita jalan-jalan sehat Nah ini Pak Kita udah siapin Kita duduk Santai dulu disini Pak ya Sambil nikmatin Minum dan juga snacknya Pak Oke Wow Biar lebih Santai ngobrolnya Karena bicara bisnis Kayaknya Kalau sambil berdiri Gimana gitu Pak ya Iya, iya, iya Betul Mas Pak Alim Kita lanjut lagi Tadi kan kita udah Sempat ngobrol tuh Pak Alim kan bilang bahwa Ternyata bisnis tuh Kompleks banget Kita ngomongin Sistem Seperti yang Pak Alim Pakai tuh kaosnya Sistemize your business gitu ya Ternyata Bisnis itu gak sekedar Dagang Iya gitu kan Ternyata ada namanya SOP Ada namanya Jobdesk Ada juga namanya KPI Nah Untuk SOPnya sendiri Pak Alim Itu ada step-stepnya gak sih Pak Alim Untuk kita bisa menyusun SOP Iya Bicara SOP gini mas Mungkin Saya sampaikan dulu ya SOP itu kan Standar Operating Person Iya Jadi Bisnis itu Kan ada operasional Iya Misalnya Kita datang di cafe ini tadi ya Ada yang menerima Tamu kan ya Kita turun dari mobil Parkir Ada yang nyambut Kita gak bisa langsung datang Begitu saja Hmm Ada yang menyambut Terus disuruh apa tadi ya Suruh cuci tangan Iya Pakai sabun Iya kan Jadi kayak ada aturan-aturannya gitu ya Pak Alim Dan itu Harus ada SOPnya mas Oke Iya Karena kalau enggak mungkin Setiap tahun Mungkin beda-beda langsung ada yang masuk Tinggal masuk aja gitu ya Padahal sebenarnya harusnya Secara SOPnya harus cuci tangan dulu Misalnya tadi Ada yang bukakan Itu apa enggak Apa kita sendiri yang buka itu Itu SOP Kalau enggak Nanti berbeda-beda nanti Nah artinya bahwa Kalau kita bicara SOP Bicara operasional Beda dengan job desk Kalau job desk itu bicara tentang tugas dan tanggung jawab Misalnya tadi kita bicara security Atau front office Tugasnya apa? Misalnya menyambut tamu Itu job desknya Baru satu job desk Lain lagi mungkin menerima telepon mungkin Atau apa-apa dan lainnya Nah kalau SOP bicara tentang Bagaimana cara Menyambut tamunya Oh oke Iya selamat sore pak Silahkan cuci tangan dulu Nah itu lah Jadi ada Ada namanya tugas Ada namanya SOPnya Itu berbeda ya pak ya Berbeda Oke Karena Sekali lagi Bedanya adalah Kalau job desk bicara tentang tugas tanggung jawabnya apa Kalau SOP bicara Bagaimana cara Melasarkan tugas itu Karena orang yang maukan tugas itu Belum tentu sesuai dengan standar mas Iya benar Sudah dikerjakan Sudah bos Begitu di cek loh Kok salah Bisa jadi karena tidak sesuai dengan SOP Iya Karena bicara misalnya kayak tadi Kita Oh menyambut tamu tugasnya Yes Tapi ternyata Dia tidak tahu cara menyambut tamunya Iya Sehingga asal-asalan aja gitu ya pak Jadi bahaya banget ketika dia dapat tugas Tapi dia gak tahu cara untuk menyambutnya seperti apa Atau melakukan tugas tugasnya seperti apa Iya Wow jadi benar-benar kita tuh harus tahu pak Jadi kalau bicara SOP ini Bahkan setiap kegiatan hal-hal kecil pun itu harus di SOP kan pak ya Atau seperti apa sih pak? Iya Jadi setiap operasional Setiap aktivitas atau kegiatan mas Tapi kita juga lihat Iya Apakah kegiatannya tersebut memang benar-benar relevan Iya Dua benar-benar memang penting Oke Kalau dari asal-asal semuanya ya boleh-boleh juga Tapi kita prioritaskan dulu Mana aktivitas yang benar-benar sangat mempengaruhi usaha Misalnya yang berkaitan dengan customer Iya Misalnya kalau gak pakai SOP, customer ini akan lari Benar Kalau gak pakai SOP, customer ini akan berpotensi untuk tidak ribet order misalnya Misalnya tadi caranya menyambut tamunya, melayaninya, menerima order itu kan penting Iya Karena kalau gak sesuai standarnya, nanti jadi komplit Iya Karena tidak sedikit orang justru a priori dengan SOP Kenapa gitu pak Benar-benar ribet aja Iya benar Gitu kan Tapi banyak banget yang kalau misalnya saya ketemu beberapa para UMKM terutama pak gitu Bicara SOP, udah yang penting jalan dulu deh Gitu SOPnya nantikan aja, karena ribet banget bikinnya Emang ribet banget ya pak ya Tidak, sesuai-seru SOP itu adalah untuk mempermudah Oke Bayangkan gini mas Misalnya, kita masuk ke hotel misalnya Kemudian dikasih kunci ya Kunci yang bisa beda-beda, kalau zaman dulu pakai kunci logam gitu kan Iya Ada anak kuncinya, sekarang kuncinya juga pakai elektronik Hmm Kalau kita gak bisa gimana kira-kira Berarti kan harus ada petunjuknya Benar Petunjuk itu bagian daripada SOP Wow, paham Kalau gak bisa, berarti apa SOP juga apa Mempermudah melaksanakan suatu pekerjaan Iya, iya Jadi itu sebenarnya benefit ketika kita punya SOP pak ya Iya Jadi jangan dianggap bahwa SOP itu memperibet atau mempersulit pekerjaan Tapi malah sebaliknya, lebih mudah dengan SOP Iya Justru membantu para SDM atau karyawan yang bertugas itu Untuk bekerja dengan lebih baik Nah itu tadi sama DM kita bicara mengenai SOP bersama master SOP Yang ternyata kalau menurut Pak Alif ini Bikin SOP itu mempermudah kita untuk menjalankan tugas job desk Dari setiap operasional yang ada di sebuah perusahaan Nah, ternyata pun kalau kita misalnya bicara kerumitan Tergantung dari perusahaan itu sendiri Tapi sekali lagi bahwa dengan menggunakan SOP Kita tahu nih standarisasi bagaimana kita menjalankan tugas-tugas Yang diberikan oleh perusahaan kepada kita Kan banyak banget kita bicara tentang keluarga gitu Hampir beberapa tempat disini Banyak kan bawanya keluarga gitu Pak Keluarga Pak Alim sendiri nih Pengen tahu nih bagaimana sih sosok Pak Alim Dalam membina keluarganya Apakah ternyata juga ada SOP-nya Pak? Menarik sekali kan? Iya Sebenarnya kalau kita bicara SOP itu Kita bisa contoh bagaimana kehidupan sehari-hari Termasuk dalam keluarga Mas Misal Kita punya istri Punya anak Kita Paling enggak kan ada aturannya misalnya Kalau keluar misalnya Harus izin Terus maksimal batas Harus balik lagi ke rumah jam berapa Itu bisa disebut dengan SOP Komunikasi seperti itu pun harus di SOP-kan Pak ya? Iya tapi kita enggak disebut SOP lah Oke Iya normal banget ya Tapi harus ada aturannya tetap ya Sering Oke Enggak sesuai SOP ya Pi Jadi anaknya Pak Alim pun Paham banget ya bahwa Pak Alim adalah Seorang konsultan SOP gitu ya Dan karena ini juga Saya sering negara mereka Itu soalnya kamu enggak suai SOP gitu Nah ini enggak diruduk Pak Akhirnya dibalikkan Api enggak suai SOP Jadi kayak ibargata itu hati-hati dengan apa yang kita ucapkan ya Karena anak-anak kita akan mencontoh ya Pak ya Justru Pak Praktek SOP terbanyak di rumah tangga loh Oke Mulai dari bangun tidur Ya harus bagaimana Apakah langsung kamar mandi Apakah harus pegang HP dulu Apakah membersihkan kamar tidur Itu SOP semua sebetulnya Oh Apakah langsung sholat Dan mainnya Itu tergantung kita Ya di rumah tangga Itu bagaimana cara ngaturnya Iya ini menarik Jadi sebenarnya juga Kalau dalam pembuatan SOP ada persiapan-persiapan Yang harus tentunya disiapkan gitu Pak ya Iya tidak hanya begitu Jadi apa yang disiapkan sebelum membuat SOP itu Hmm oke Nah itu yang penting Pak Benar kita akan obrolin nanti itu disana Pak ya Oke Tapi sebelumnya nih Pak Saya pengen penasaran nih Dari sosok Pak Alim sebelum akhirnya menjadi konsultan SOP Bahwa ternyata ada Dimana Pak Alim bersama istri Di titik yang bisa dikatakan Ah masa sih Pak Alim sampai pada disitu gitu ya Oh iya Kita akan bahas nanti Pak Sama DM Seru banget bicara tentang SOP Seru banget bicara tentang keluarganya Pak Alim Ternyata faktanya Pak Alim ini pernah mengalami sebuah masa Dimana beliau Hmm Di titik nadir bisa dikatakan seperti itu ya Dan kita akan tanya-tanya beliau Hanya di open the secret Pak Alim Gimana tuh Pak Ada gak pengalaman yang dimana Pak Alim bener-bener ngerasa bahwa Sama istri itu Kok gini banget sih kehidupannya gitu Ya saya kira gini ya mas ya Setiap Hidupan kita Bahkan Mungkin setiap keluarga Pasti mengalami Pasang surut Apalagi dalam hal bisnis misalnya Dalam hal pekerjaan Atau ekonomi Termasuk Pada diri kami Diri saya Oke Ya dulu saya mulai berkarir ya Ikut sebuah perusahaan Kemudian Membrandingkan diri untuk bisnis dan lainnya Tidak semua mulus Saya Banyak sekali dulu Berusaha membuat Beberapa usaha Ada grosir mainan anak-anak Oke Bengkel toko sepeda Ya kan Terus ada kulinar juga Dulu ada ciman ya dengarnya Iya ya ciman ya Cilok mania gitu ya Betul ya Dan lain-lain Dan memang Pernah juga Pada saya itu Luar biasa ya Tapi tetap saya syukuri ya Bahwa Kita bisa melalui dengan baik Saat itu ya Satu anak saya pada saat Satu anak Dan memang baru merintis juga Ya Dan Dalam keadaan memang Luar biasa ya Luar biasa Sampai Ya Sebetulnya Yang paling merasakan Isi saya ya Masya Allah ya Kalau dingin-ingat Ya Allah Ya kita sampai Merinding ya Kalau mengingat itu ya Ya Dan Sampai gini Sampai dalam perjalanan Sehari-hari itu Saat itu Ya Misalnya Kalau di Denpasar ini Kalau kita gak punya gendaraan Luar biasa Jadi Sampai kita gak punya gendaraan Misalnya begitu ya Untuk beraktifitas Bekerja dan lain-lain Dan kita Kita Isi itu kadang-kadang Hanya pinjem saudaranya Dan lain-lain Dan sampai suatu saat Ya Atas izin Allah ya Ada orang itu Kemudian Menghubungi saya Kemudian diajak Silatrahim ke rumahnya Ya Karena Tahu keadaan saya Saya kadang-kadang Gimana ya Kalau saya ceritakan Gimana ya Iya Saya juga bisa merasakan Sampai kemudian beliau ini Ya Menghubungi keadaan saya Seperti itu ya Sampai kemudian Ngajak saya mas Tanpa disangka-sangka Ke sebuah Delir motor Gitu ya Untuk Ngasih saya Sebuah Wah Bayangkan Saya merinding Mengingatnya Sampai sekarang Ya Jadi Pak Alin Silahkan Bilih Ini banyak motor Saya gak bisa ngomong apa-apa Karena kita juga gak minta Saya sama istri saya juga saat itu Saya gak minta Gak apa Karena apa Mungkin Dia memperhatikan Padahal kita gak pernah minta Ceritanya gak Hanya memperhatikan Alin gak punya motor ya Terus Sehari-harinya bagaimana Kalau bekerja Kalau mengajar Dan lain-lainya Ya kita pinjem lah Gitu Ya akhirnya Ini tadi diundang Kemudian Tiba-tiba Pak Alin Ikut saya Kayak sebuah Teller Atau Toko motor Gitu kan Kemudian disuruh pilih Terus kasih SDNK-nya Disuruh Wow Dan sebulan Berikutnya Dipanggil lagi Kemudian Dikasih BPKB-nya Udah Pak Alin Untuk sampai Tanpa ada Perjanjian Ataupun Kesepakatan Ataupun Langsung dikasih Gitu aja Pak ya Wow Itu Bikin berini Mak Makanya sampai sekarang Motor itu masih ada Walaupun sekarang sudah Mohon maaf Yang kelihatan sudah Mulai celek Tetap saya pakai Saya gak malu Pakai motor itu Karena ada sejarah Yang tidak bisa dilupakan Dimana Itu adalah titik balik Seorang Pak Alin Bersama istri Ya Pak ya Yes Wow luar biasa Sejak itulah Pak Saya sangat bersyukur Kemudian bagaimana Saya harus Lebih kuat Dan bisa Lebih kemudian Bermanfaat Dan lebih Apa Mengembangkan Usaha dan bisnis Saya Itu dia Sama DM Kita gak pernah tahu Bahwa ternyata Di balik Itu semua Pak Alin pernah merasakan Pahit getirnya Kehidupan Sampai merasakan juga Kebaikan sosok sahabat Yang ternyata Bisa memberikan Sesuatu yang Tidak pernah diduga Yaitu sebuah motor Karena Pak Alin Tidak memiliki motor Pada saat itu Pada saat itu Buat dulu Struktur organisasinya Oke Kalau sebuah perusahaan Ya harus ada Struktur organisasinya Yang menggambarkan Posisi Jabatannya Ya Terus Secara struktural Letaknya gimana Dimana atasannya Siapa Bawahnya dimana Siapa Kemudian apa Job desknya Harus ada dulu Mas Oh jadi Struktur organisasinya Sebelum SOP Baru job desknya Setelah itu Setelah job desk Baru SOP Karena apa Pelaksana daripada SOP Itu kan Orang Manusia Nah itu SDM Tim itu Digambarkan Di struktur organisasi Yang dijelaskan lagi Secara detail Di job description Iya Karena kita setelah Tahu struktur organisasi Kita tahu nih Siapa-siapa aja Memegang peranan tertentu Kita berikan job desknya Sehingga dia tahu Tugas-tugasnya apa Baru cara Menjalankan tugasnya Cara menjalankan tugasnya Oke Kadang-kadang ada pertanyaan gini Mas Oman Bagaimana Kalau UMKM Perusahaan masih kecil SDM juga juga Tidak banyak Kadang-kadang Kadang-kadang Ngonornya sendiri Yang melakukan semuanya Mengerjakan semua Boleh Boleh Gak ada job desk Gak ada struktur Caranya adalah Bunga Aktivitas list Daptar aktivitas A sampai Z Usaha yang dijalankannya Misalnya Kalau punya toko Dari buka toko Sampai tutup toko Apa saja Di list Kalau kita bicara Siapa pelakunya Ya Ownernya itu sendiri Kan gak sudah cover Struktur lagi Jelas kan Jadi ya pelaksananya Misalnya yang berkaitan dengan Melayani pelanggan Itu kan penting Jadi greetingnya seperti apa Jadi bagaimana Pelanggan jadi puas Ada pengalaman yang baik Ketika datang di perusahaan itu Itu dibuat dulu Kedua hal Yang berkaitan dengan Aset Kalau gak ada SOP itu Aset bisa hilang Kecurian Ya Atau mungkin gak tahu dimana Nah itu penting Dan yang berkaitan dengan keuangan Kalau gak ada SOP Hilang nanti uangnya Padahal itu yang paling krusial Betul Yang tiga itu dulu Dibuat dulu aktif listnya Misalnya Buka toko Bagaimana cara buka toko nya itu Baru setelah itu Nanti kita bicara KPI Nah itu yang menarik Ya kan Artinya udah ada struktur organisasi Sudah ada namanya Orang-orang yang menempat Di struktur tersebut Abis itu baru kita bicara Tentang SOP nya Setelah SOP gak ada Ternyata ada lagi turunannya Yaitu KPI KPI itu apa? Nah KPI itu kan Key Performance Indictator Jadi Untuk mengukur kinerja Misalnya begini Kadang-kadang Kita punya perusahaan Asal kerja begitu saja Kita punya tim Pokoknya kerja Gak bisa mengukur Apakah CI ini perform Performanya bagus Kinerja yang bagus Apa enggak Kayak di sekolah itu kan Ada ranking Peringkatnya mana yang bagus Lebih bagus Yang bagus pun ada beberapa Rankingnya berapa Yang jelek bagaimana Supaya Kita bisa mengukur kinerja ini Dengan objektif Ya bukan subjektif loh Kadang-kadang kalau kita Tidak punya KPI Objektif Ya subjektif Oh ini katanya nih Orangnya jelek Oh ini kinerjanya kayaknya Kayaknya kayak begini Kayaknya dan katanya Kayaknya Gak bagus kalau orang ini Tapi kita Gak bagusnya gimana mas? Iya Iya Contoh misalnya Berapa persen Dari banyak karyawan ini Tingkat kedisiplinannya Dalam hal absensi Misalnya Tidak ada Berapa orang Berapa persen yang hadir Berapa persen yang tidak hadir Berapa persen yang izin Dalam satu bulan Terus Siapa saja mereka Akhirnya enak Jadi untuk ketika Membuat solusi Atas masalah itu Enak kita Membuat solusinya Karena apa? Ada data Karena Mas Oman juga tahu juga kan Business is data Iya Nah ini salah satunya data Termasuk adalah Ada Ada SOP Ada Jobdesk Kemudian KPI Karena gitu kan Kalau SOP kan berikan Setandanya Ketika setandanya Dijalankan itu Bagaimana performanya Ini perlu kabel Nah itu tadi Sobat DM Kita bicara tentang SOP KPI Dan juga Jobdesk Jadi itu 3 hal penting banget Bagi pemilik usaha Ataupun pelaku usaha Yang ingin banget Disistemasi bisnisnya Jadi jangan sampai Nanti kita Membangun bisnis Asal-asalan Gak punya data Gak punya sesuatu Yang menjadi standar Di perusahaan kita Karena semuanya Harus butuh aturan Yang tertulis Nah Bicara tentang Pak Alim Nah Pak Alim ini dikenal Sebagai seorang Konsultan SOP Dan juga penulis Buku serial SOP Yang ada di depan kita Semua ini Sama DM Nah ini Ternyata banyak banget ya Pak Ini baru sebagian kecil Banyak banget Ternyata Pak Alim Sudah membuat SOP Dalam bentuk buku 30 Pak Buku ini Adalah Saya tulis Itu dari Permasalahan yang ada Saya sering dulu Buat workshop Dan lainnya Bagaimana cara Buat SOP Ternyata Begitu mereka Pulang dari workshop Dari pelatihan Bingung lagi Gimana ya Cara pertimbang Makanya akhirnya Saya berikan solusi Saya buat aja langsung Contoh-contoh Dokumen SOP Yang sudah jadi Sebagai referensi Bagi mereka Oh ternyata Bikin SOP Tetap accounting Akutasi Kuin itu begini Dan ternyata Mereka sangat terbantu Mas Oh ternyata SOP Buka toko Seperti ini Ketika dikomplink Seperti ini Kebersihan seperti ini Langsung ada real Oke Menarik banget Pak Alim Nah itu tadi Soba DM Buat Soba DM Yang pengen banget Belajar Ataupun Pengen tau Bagaimana sih Cara membuat SOP Sesuai dengan Lini bisnis Para Soba DM Langsung aja Searching di www.mastersop.com Pak Alim Terakhir nih Pak Alim Buat Soba DM Kira-kira Pak Alim Ingin memberikan pesan apa Khusus bagi pelaku usaha Ataupun ternyata Buat Soba DM Yang pengen Membuka usaha Baik Baik Soba DM Siapa saja Yang berbisnis Tentu ingin besar Tentu ingin scale up Memajukan usahanya Sehingga Lebih bermanfaat Ya Dan menjadi besar Dan bisa membesarkan Dan tentunya Andalah bisa bermanfaat Lebih besar daripada Yang ada sekarang Nah Sarat Bisnis Untuk bisa besar adalah Perbaiki Operasional Usahanya Salah satunya adalah Dengan apa Dengan membuat Sob Nah Sob inilah Menjadi standar kita Supaya Operasional perusahaan Anda Menjadi Operasional yang excellent Kalau Operasional sudah excellent Maka Anda Sudah bisa Men-sake up Bisnis Anda Karena Sake up bisnis Buka jabang Di mana-mana Misalnya Ya Tanpa Sistem yang baik Maka Akan menjadi Buruk akibatnya Ketika Sistem itu Tidak dibuat dengan baik Karena itu Rekan-rekan sekalian Jika Membutuhkan Jika membutuhkan Tentang Bagaimana Cara buat Sob Atau Ingin mendapatkan Buku Sob Bisa Menghubungi Website kami Yaitu MasterSob.com Dan Silahkan Atau Menghubungi Kami Terima kasih Keren Keren banget Pak Alim Thank you banget Untuk waktunya Luar biasa Semoga Nanti Sobat DM Banyak mendapatkan Insight Bahwa Sadar SOP Dalam menjalankan Bisnisnya Yang tentunya Enggak hanya Membuka Merintis Tapi juga bisa Mengembangkan Bisnisnya Menjadi sesuai Dengan apa Yang sudah diimpikan Wow Keren banget Sobat DM Kita sudah berbincang Dengan Pak Alim Seorang Master SOP Yang akan membantu Ataupun Men-support Teman-teman Dalam Menyusun SOP Sesuai dengan Bisnis Sobat DM Masing-masing Kita akan ketemu lagi Di episode berikutnya Dengan narasumber Yang tentunya Sama hebatnya Siapakah Tentunya Jangan kemana-mana Tetap aja Subscribe channel kami Di Dapat Media Dan juga Instagramnya Di Dapat Media Juga di websitenya Di www.dapatmedia.com Kita akan ketemu lagi Kita akan mengupas Tuntas Dan membongkar fakta Dari para narasumber Narasumber Dari Dapat Media Hanya di Open The Secret Ketemu lagi kita nanti Bye-bye Bye-bye Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video